Pemerintah kembali memperpanjang pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali. Hal ini berimbas terhadap semakin lesunya perekonomian di Bali yang mengandalkan sektor pariwisata. Gubernur Bali telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 11 tahun 2021 tentang pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di Provinsi Bali. Salah satu yang diatur dalam surat edaran ini adalah hotel non-penanganan karantina dapat beroperasi dengan 50% staff. Walaupun begitu, banyak pengusaha hotel yang memilih untuk menutup hotelnya karena penurunan jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Selain hotel, bukti lumpuhnya pariwisata Bali terlihat jelas saat Anda melewati kawasan jalan Legian Kuta. Penjual oleh-oleh dan souvenir di sepanjang jalan menuju pantai Kuta juga tutup. Hanya ada beberapa toko yang buka walaupun nampak tidak ada yang berbelanja. Lebih dah ini udah bulan Maret, kadang-kadang buka cuma bersih-bersih barang. Nanti kalau udah mungkin selesai PPKM ini, mudah-mudahan kan ada lokal domestik gitu. Mudah-mudahan supaya ada gitu kan, supaya bisa untuk nyambung hidup. Terima kasih telah menonton!